Di titik-titik jelang Idul Fitri 1438 Hijriah, tim satuan tugas pangan di Jambi lalu melakukan penggebekan tempat pedagangan ilegal daging babi hutan jaringan Polo Jawa di kawasan lingkar selatan kota Jambi. Tim terdiri dari aparat Polda Jambi serta unsur pemerintah kota dan provinsi Jambi. Kepala Subdit 1 di Treskrim Sus Polda Jambi AKBP Guntur Saputro memastikan kasus jika akan balik diusut setelah cuti bersama Idul Fitri berakhir, yaitu pemilik usaha akan dimintai keterangan karena beberapa hari lalu dihimbau untuk hadiah. Kalau penggebekan terjadi, pemilik usaha dan pekerja diduga kabur karena idak berada di tempat. Namun setelah penelusuran, polisi berhasil mengetahui identitas orang kau. Dari penggebekan Igo, petugas menyita dua ton daging babi hutan. Hasil pengujian di tempat, daging babi tersebut berkondisi busuk. Beberapa potong daging Igo dikatakan Kasubdit 1 di Treskrim Sus Polda Jambi masih dilakukan pemengisuan atau uji mikroba oleh Dinas Pertandakan Profisi Jambi lalu sisanya olah dikobor. Dolly Molana, Jami TV